Saya juga sedang berbicara dengan pengacara saya, Bang Sandi, yang selalu memberi masukan, memberi pandangan bagaimana ke depan. Ya, saya bermusaha orang. Ya, kalau dari saya pribadi sebenarnya berpikir mungkin berharapnya setelah ini sudah tidak ada perseteruan, ya Pak? Harapan saya ini. Iya, nggak, Bu? Artinya sebenarnya kita harus mementingkan kepentingan si anak baby ini, Gala, yang ke depannya harus bertumbuh dengan baik dan menjadi anak-anak yang sebenarnya. Ya, namanya setan itu di mana-mana. Betul, betul. Tetapi maksudnya sudah lah, ya kan? Sudah. Sudah selesai. Iya, iya. Ya, kalau seandainya sesuatu. Sebenarnya persoalan ini bisa dikliarkan sebetulnya. Iya, betul. Cuman kalau sama-sama mau. Iya, betul. Sama-sama mau. Bisa dikliarkan. Bagi saya sih, saya ingin damai saya. Saya dari awal buka pintu damai, buka pintu musyawarah, buka pintu untuk berbaik. Nah, sekarang karena udah banyak terlanjur omongan keluar, tinggal kita menyampaikan aja klarifikasi selesai urusan saya damai. Mari kita besarkan anak ini, berdua. Berdua, setuju. Jadi intinya itu tidak ada fitnah lagi, Pak. Tidak ada fitnah. Karena kalau didiamin ya, namanya fitnah itu akan merajalai lagi. Tidaknya kita bukan orang jahat kok. Klarifikasi benar atau tidak? Kalau memang ada bukti, kita ingin melihatkan. Siap, 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 siap. Aduh, mendoan, sabar, mendoan. Bukan, ini untuk generasi yang akan datang. Supaya tidak dicontoh hal-hal yang lebih jahat. Siap, 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 siap. Yang dicurahkan perasaannya. Kemana lagi mau dicurahkan. Jadi dicurahkanlah perasaannya di situ. Semua yang dia alami selama memperjuangkan hak wali dan hak asuh ini. Tentu bermacam-macam yang dirasakan. Jadi dilepaskan di situ, tentu akan merasa pelong. Apa sih, Oma, Ibu Dewi kemarin mencurahkan isi hati itu apa? Setelah ada putusan siap pemakam, apa yang dicurahkan di depan pemakaman? Yang kita ungkapkan, ya sama juga kayak curhat kata papa tadi kan. Setelah putusan kita bilang ke mereka gitu ya, biar dia senang di sana. Kalau anaknya itu nanti bersama kita pasti insya Allah kita akan besarkan seperti almarhum dulu. Akan kita didik seperti apa maunya dia dulu gitu kan. Dia kan pengennya anaknya, pengennya begini, pengen begitu. Akan kita arahkan sekeluarga seperti itu gitu pengennya. Jadi dia biar dia tenang di sana, kalau anaknya itu udah baguslah sama Oma dan Oma dan Tante dan Omnya kan gitu. Setelah putusan kemarin yang Bapak dan Ibu ketahui dari Bapak Dodi Sudraja. Jangan lupa seperti itu. Tangan lupa like, share, dan subscribe Click on YouTube.